Eskalator ini mati, dibawahnya lagi mati, yang ini juga mati eskalatornya untuk atas dan lantai ini semakin sepi, semakin sunyi, semakin tidak ada tanda-tanda kehidupan Wow, luar biasa, semakin tidak ada tanda-tanda kehidupan di lantai ini guys Halo good people, jumpa lagi di channel Rasul Muhammad, kali ini aku sedang berada di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Senayan dan di belakangku ini ada salah satu mall yang sudah berdiri sejak lama dan merupakan mall kalangan menengah ke atas ada yang bisa tebak mall apa? letaknya di depan halte Transjakarta Busway Bundaran Senayan bisa tebak? ya betul sekali, di belakangku ini adalah mall Ratu Plaza mall ini dunia adalah mall yang sangat ramai karena di bawahnya atau di bagian basement dari mall ini terdapat lote mart atau salah satu pusat perbelanjaan yang memang pernah berjaya pada masanya namun sekarang kita lihat situasinya seperti apa di dalam, apakah masih ramai ataukah justru sebaliknya oke good people, teman-teman semua, tonton terus video ini sampai habis aku akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di sekitar mall yang dulunya sempat ramai ini di kawasan General Sudirman, Senayan let's get started, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk perkembangan channel Rashid Muhammad kita baru aja dari parkiran motor, aku kesini menggunakan kendaraan bermotor parkir di basement sebelah sana dan ini ada halte Transjakarta Busway oke, bisa kalian lihat disana ada city line atau skyscraper dari kawasan General Sudirman kawasan sebelah sana sedikit ada Gelora Bung Karno ini merupakan kawasan yang sangat strategis teman-teman ya kawasan yang sangat strategis untuk dikunjungi bahkan di sebelah sana ada pintu masuk MRT MRT dari halte Senayan dan di sebelah sana seperti yang aku sudah bilang tadi ada halte Transjakarta jadi sebetulnya ini kawasan yang sangat-sangat strategis yang menghubungkan berbagai macam moda transportasi oke, kemudian disini ada mallnya, kita naik ke atas oke, ini pintu masuk mall dari Ratu Plaza dan apabila teman-teman dulunya pernah atau sering kesini dan sudah mengetahui tempat ini bahwasannya di sebelah sini adalah pintu masuk ke arah area lote Ratu Plaza yang berada di basement oke guys, ini aku lepas mikrofon dan sangat mencengahkan sekali di lantai dua ini sebagian besar toko-toko yang ada disini sudah tutup kosong guys tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan disini ya oke guys, ini adalah lantai dua setelah satu kali naik eskalator dan lantai sebelah atas dan atas-atasnya lagi ini kosong banget ya aku nggak nyangka sih akan sekosong ini mall Ratu Plaza kemudian ini eskalatornya juga kosong banget dan ini area spesies area yang kosong banget juga disini nggak ada apa-apa ya cuma ada gedung kosong seperti ini khusus di area ini nggak ada apa-apa sayang banget ya nggak dimanfaatkan ya guys ya kira-kira menurut kalian tempat kosong seperti ini baiknya dimanfaatkan untuk apa ya supaya menarik minat masyarakat untuk datang kembali meramaikan mall ini ini sedih banget sih dua eskalator ini mati ya aku sekarang sedang naik ke lantai atas satu lagi dan ini lantai ketiga kalau dari bawah ya setelah dua kali naik eskalator ke arah atas eskalator ini mati dibawahnya lagi mati yang ini juga mati eskalatornya untuk ke atas dan lantai ini semakin sepi semakin sunyi semakin tidak ada tanda-tanda kehidupan wow luar biasa semakin tidak ada tanda-tanda kehidupan di lantai ini guys aku akan coba naik ke lantai atasnya lagi ya guys ini eskalatornya juga sudah mati oh disini ada toko alhamdulillah ada tanda-tanda kehidupan juga disini oke guys disini ada toko elektronik ya disini ada toko elektronik seperti printer kemudian kemudian layar kamera dan lain sebagainya kemudian ini juga ada toko salah satu merek elektronik dan sisanya kosong disana sepertinya juga ada salah satu toko toko apa itu ya kita akan coba lihat oke toko salah satu juga merek elektronik yang ada disana masih berfungsi alhamdulillah di lantai atasnya lagi ada tanda-tanda kehidupan juga walaupun tidak banyak ya guys dan itu lantai teratas ya guys lantai teratas sudah kosong tidak ada apa-apa tidak berfungsi sama sekali kita ke bawah lagi oke sekian eksplorasi kita untuk Ratu Plaza Mall ini dan aku minta maaf karena tidak bisa mengeksplore secara lebih detail namun kurang lebih seperti ini gambarannya benar-benar kosong sekali daripada yang aku bayangkan oke karena memang juga kalian tidak bisa merekam sembarangan disini jadi aku sudahi untuk eksplore di Mall Ratu Plaza ini saatnya kita mulai eksplore mall lainnya oke guys ini untuk lantai satu atau lantai paling bawah ya disini masih banyak pertokohan yang berfungsi yang buka dan lantainya juga masih terang seperti biasanya namun memang pengunjungnya yang sangat sedikit dan di lantai satu ini juga ada beberapa store atau toko yang tutup tidak semuanya buka ini juga restoran tutup disini guys ini aku masih di lantai satu lantai paling bawah dari Mall Ratu Plaza ini menurut kalian lebih baik store atau toko-toko yang tutup ini difungsikan menjadi sesuatu yang lain gak sih atau mungkin pertokohan yang baru atau kuliner atau spot-spot yang memang menarik masa untuk datang kesini ya karena sayang banget gak sih kalau dibiarkan seperti ini oh disana ada disana ada KFC yeay KFC nya masih buka ya guys dan ini kanan-kiri ku tutup sayang sekali ya kalau misalkan gak difungsikan untuk apa-apa karena memang lokasi yang sangat strategis yang bisa diakses dengan berbagai macam moda transportasi umum di luar sepertinya sudah agak mendung ya guys jadi untuk brand kuliner yang satu ini masih beroperasi sampai dengan saat ini ya masih berfungsi oke di depannya ini sebetulnya sangat hidup ya situasinya ya tapi gak tau kenapa di dalam justru sangat sepi dan mati sekali oke pusat perkantoran juga masih normal ya guys banyak orang perkantoran yang lalu lalang disini baru saja pulang kerja di hari weekday oke sepertinya aku notice sesuatu kalau di bagian depan gedungnya ini biasanya kan ada bacaan ratu kelaza ya guys ya saya tau aku ada bacaan ratu kelaza tapi sekarang gak ada sih apa yang terjadi kira-kira ada yang tau gak enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati